Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital kali ini kita akan membahas lagi lanjutan dari buku The Snowball biografi original dari Warren Buffett nah di buku ini kita kemarin sudah membahas bab 8 tapi hanya sebagian karena itu kita lanjutkan jadi kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana Warren Buffett itu menemukan visinya, jadi ceritanya gimana sih, jadi Warren Buffett itu menemukan visinya itu di umur 10 tahun, jadi sudah semuda itu itu sudah menemukan visinya yaitu bekerja di bidang investasi saham, ceritanya seperti ini, jadi di keluarga Warren Buffett itu ada kebiasaan untuk mengajak anaknya ketika ulang tahun ke-10 itu ke pantai timur ke daerah pantai timur Amerika pantai timur kita tahu itu New York dan lain-lain nah saat ulang tahun ke-10 Warren Buffett ditawari oleh ayahnya untuk pergi ke pantai timur dan Warren Buffett langsung bilang ingin ke tiga tempat yang pertama adalah Scott Stam and Coin Company terus kemudian Lionel Train Company dan New York Stock Exchange jadi perusahaan New York kenapa kok Warren Buffett kok bisa tahu tiga tempat ini karena sejak umur 6 tahun itu Warren Buffett ketika pergi ke kantor ayahnya membaca-baca buku jadi tahu nah ini penting ya jadi seperti yang kita sudah jelaskan kemarin Warren Buffett itu mulai bisnisnya itu mulai mudah sekali yaitu di umur 6 tahun dan ketika itu ketika ke kantor rakyatnya membaca-baca buku sah nah di ketiga tempat ini Warren Buffett itu mengunjungi tempat-tempat itu kemudian di sela-selanya Warren Buffett diajar oleh bapaknya ke Goldman Sach Goldman Sach teman-teman mungkin tahu suatu perusahaan investasi yang sangat besar dan salah satu yang dominan di Amerika dari situ kemudian ketemu sama Sidney Weinberg jadi Sidney Weinberg ini jadi Presiden Direkturnya Goldman Sach nah bapaknya Warren Buffett itu seorang pialang saham tapi pialang saham yang kecil di kota yang kecil jadi beda sekali sama Goldman Sach yang sangat besar tapi Sidney Weinberg bersikap baik dan memersilakan Howard Buffett atau ayahnya Warren Buffett dan Warren Buffett sendiri ketika masih umur 10 tahun untuk masuk ke ruangannya dan ruangannya keren dan lain-lain dan satu hal yang membuat pengalaman ketemu Sidney Weinberg ini sangat membekas adalah saat Warren Buffett itu mau keluar Sidney Weinberg ini memeluknya terus bilang saham apa yang kamu suka Warren jadi karena Warren Buffett terus ditanyai gitu jadi sampai sekarang Warren Buffett sudah tua pun Warren Buffett masih ingat sama Sidney Weinberg nah kemudian setelah dari Goldman Sach dia bergeser ke New York Stock Exchange atau Bursa Effect New York dan ketemu sama temannya bapaknya yang namanya Edmall nah disini Warren Buffett itu mendengar apa namanya ngobrol-ngobrol sama Edmall yang dia jadi pialang saham di Bursa Effect New York kemudian yang terjadi adalah ada seorang pelayan yang datang ke Edmall terus menawari Edmall itu jadi pelayan bawa bagi isinya adalah daun-daun tembakau jadi Edmall seorang pialang Bursa itu ditawari tembakau untuk merokok yang tembakau itu digiling digiling sama tangan jadi dibuat secara tradisional dipikir Warren Buffett yang ada adalah wow keren banget jadi pasti pasar saham itu menghasilkan banyak uang sehingga orang yang anggota Bursa atau pialangnya itu sampai ada orang yang membuatkan rokok yang dibuat secara tradisional untuk orang itu jadi Warren Buffett jadi punya visi kalau kursa saham pasti ini akan membuat dia jadi kaya raya dan juga Warren Buffett menyadari kalau kita itu bisa membayar orang untuk melakukan hal-hal yang kurang berkualitas jadi kita bisa membayar orang untuk melakukan hal-hal yang bila kita lakukan atau dilakukan orang lain tidak berbeda dari contoh tadi menggulung atau membuat rokok jadi Warren Buffett di umur 10 tahun itu sudah tahu kalau bursa saham itu suatu tempat yang ia inginkan ketika dewasa dan bahkan nanti ketika dia lulus SD di buku tahunannya Warren Buffett menulis next stock broker jadi dia bersita-sita ketika SD itu jadi pialang saham nah nanti ketika ketemu makin dewasa SMP dan SMA maka Warren Buffett berubah jadi investor saham terutama setelah ketemu buku intelligent investor Benjamin Krah jadi seperti itu bagaimana Warren Buffett menemukan visi hidupnya yaitu bekerja di dunia saham semoga bermanfaat sekian dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati